Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kami mengucapkan terima kasih kepada Umrah Yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat Unggulan Prodi tahun 2023 ini Melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Atau LPPM Umrah Kenalkan kami tim PKM UP tahun 2023 Dari dosen Magister Ilmu Lingkungan Umrah Terima kasih kami ucapkan kepada Dinas Kooperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Kabupaten Perindustrian Ibu Dian Ervanita Selaku Mitra Utama Kegiatan PKM UP kami tahun 2023 ini Kemudian kepada Bapak Lurah Kawal Bapak Zulkarnain SHI yang telah memfasilitasi Tempat pelaksanaan kegiatan PKM UP kami Kemudian kepada seluruh peserta yang hadir Termasuk RT, RW, Kelompok PKK, dan UMKM Terima kasih atas kehadirannya Kelompok masyarakat binaan mitra Menghadapi masalah antara lain Rendahnya kemampuan dan kapasitas berinovasi Dalam pengembangan produk usaha Kemudian kurangnya sosialisasi dan monitoring Usaha industri rumah tangga Kemudian rendahnya pengetahuan dan keterampilan Jenis usaha yang berkelanjutan Dan rendahnya pengetahuan dan keterampilan Tentang pengelolaan sampah Serta timbulnya pencemaran lingkungan Sekitar industri rumah tangga Akibat buangan limbah yang tidak diolah Terima kasih telah menonton! 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 Kedalam panci, atau boleh juga kalau ada panci, kan saya, ibu, bekas berpaksa. Jadi, ini masih tetap panci ya, boleh pakai kaleng-kaleng berkansi. Nah, maksudnya dalam taleng jelas, kalau ini masukin, misalnya, kira-kira 100 lebih, atau di dalam seluruhi. Nah, kemudian gimana sih, secaranya, kenapa bisa jadi bagian ya, ini? Biasanya orang-orang pakai bimbingnya, cuman kan kalau berakhirnya harus beli lagi ya, ibu. Jadi, ibu-ibu yang punya bekas-bekas bimbing seperti ini, yang mudah menutup kepake, ibu-ibu bisa campurkan dengan minas gelapu ini. Dicampurkan, nanti misalnya kalau ini punya bahan-bahan jahe, cengpen, kayu manis, atau serai gitu ya, bisa dicampurkan juga. Jadi, dia sedikit wangi dan bau dari minas gelapangnya itu tidak tercium. Nah, setelah itu, misalnya ini kira-kira ada, ininya 100 mili, ininya 100 gram. Atau, padahal ibu itu kan lebih bitter, nyerang-nyerang, oh ini segini nih. Biasanya lebih bitter ya, nyerang-nyerang. Nah, setelah itu, dimasaknya udah mencair aja semuanya jadi menyatu. Kemudian, bisa pakai gelas, atau pakai tempat-tempat bekas, abis itu, tapi harus dari kaca. Karena maka pengenalas, tapi kalau dari kaca. Dari kaca yang bekas juga boleh, bu, bisa. Nah, setelah itu, untuk sumbunya, biasanya pakai benar-benar pun. Cuma kalau berapa kaca harus beli lagi, ibu itu bisa pakai sumbuk kompor. Atau kalau ada sumbuk kompor, bisa juga pakai lasteran. Lalu lasteran, ya. Jadi, setelah itu dimasukkan. Masuk disitu? Nah, nanti yang minyak dilakukan sama lagi sumbuk dulu tadi, yang berasal, ya. Nanti, setelah tinggal, sampai di wajah, ibu itu sudah padat. Cuma kalau misalnya, pengen cek yang lebih padat, bisa masih disini-sini dilendak mader. Jadi, lebih sepatan, setelah itu sudah padat. Nanti, bisa dipakai, ibu-ibu. Kalau ibu itu sudah habis, pasti ada sisanya seperti ini lagi, ibu. Karena nanti, sisanya seperti ini yang disini, bisa dipakai, tapi memang ada jualan yang baru. Jadi, seperti yang diundok kemarin dan mereka, bahwa di sekeluar ekonomi ini, tidak ada badan untuk kita buat berhubungan. Jadi, di dunia tak jaga, itu juga ekonominya, memang praktik, aku mau di dirim lagi. Biasanya kalau mau lebaran, itu ya, ya. Dijalan, itu banyak lagi. Jadi, ini cendulanya adalah untuk kita membuat kompos, supuk-kompos. Jadi, akan menghasilkan dua tulis tubuh. Caranya, disini kita pakai ember, dua tulisnya, boleh tiga, boleh tiga, tapi dua tulisnya sudah cukup. Terus, kita kasih keran di sini, kita membagi, masukkan keran. Ini ujuannya, tapi kalau ada keran, pasti di dalamnya nanti ada air. Oke, di ember yang kita atas ini, ada untuk diwarungnya, untuk nanti air itu turun. Nah, cara kerja bedanya ini adalah, kita nyucikirin. Nyucikirin, ada sebuah-sebuah makanan yang tidak habis misalnya. Setelah itu, sama-sama makanan itu, masuk ke sini. Mau tenggelam sayur, akak-akakannya, tidak kekoker, tidak kemasak, atau kulit kulitnya tidak kemasak, masuk ke sini. Jadi, sama-sama dapur kita tidak perlu sampai ke TPA. Ternyata itu yang diumbang, 4% paling tinggi itu, di TPA. Jadi, kalau masukkan ke sini, maka sama dapur tidak sampai ke sana. Nanti, airnya akan turun ke bawah. Nah, supaya tidak perlu, kita bisa tambahkan tanah, masukkan tanah langsung. Jadi, sambil dia, sambil, mikro itu, mengolah, sama TPA. Juga, secara itu, menurunkan tanah. Lalu, nanti di bawah-bawahnya ini, akan ada air, hasil jadikan elektrisi bakteri itu. Nah, airnya ini, bisa jadi bubuk cair. Ada ibu itu yang suka, berbubun atau tanam bunga, gitu. Nah, ya itu, sayur, bunga, ataupun, tanaman-bubun air, di rumah. Atau ibu-ibu TPA ada, punya pertamuan bersama, dekat berkawal. Nah, air ini, bisa jadi pesticida, juga bubuk organik. Dicampurkan dengan air, lalu, air itu dicampurkan dengan air biasa, tinggal kita semprotkan aja. Di atas ini, nanti setelah menjadi komposnya, tanahnya bisa kita pakai buat tanaman kita. Kita lihat videonya yang dulu. Komposisinya, berapa itu? Berapa? Berapa? Berapa lagi airnya? kita lihat ya.. Memang ini alami sih, tidak akan berakibat yang itu sama, yang sederhana untuk apa, tapi, kan lebih baik kalau ada komposisinya. Ya, ya ibu, perbandingan untuk air dari sini, air dari sini, kan menjadi POC, atau pupuk organik cair, lalu kita semprotkan dengan air biasa. Perbandingannya 1 dan 10, Satu, kira-kira satu gitar untuk dari sini dan di sini, atau kalau misalnya di sini kan nggak banyak di airnya, cuma dapat satu botong. Mendingan campurkan dengan airnya, gitu. Terima kasih juga yang jauh. Terima kasih kepada Umrah. Berkat pengenalan ekonomi sirkuler ini, kami para ibu-ibu rumah tangga menjadi tahu bagaimana mengolah rimba, menjadi barang yang dapat dimanfaatkan lagi. Seperti tadi, juga diperadakan bagaimana cara membuat dingin dari minyak jelantah. Biasanya minyak jelantah ini langsung kami buang, tetapi sekarang bisa berpotensi menghasilkan nilai ekonomi, karena kami tertarik untuk membuatnya dan menjualnya. Selain itu, kami juga dapat membuat buku kompo sendiri dari bidang-bidang kanan, menggunakan barang-barang yang tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Zulkana Ismail, Urahkawal, Jambatan Gunung Kijang. Pada kesempatan ini, ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak-Ibu dosen, beserta mahasiswa program ISUA, program studi ilmu lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dalam rangka pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, Bapak-Ibu telah melaksanakan sosialisasi di tempat kami, tempatnya di kantor lelah kawal pada tanggal 19 Juli tahun 2023, yakni tentang pengendalan ekonomi sirkular dalam rangka mendukung penghidupan berkelanjutan masyarakat pesisir di gelurahan kawal. Semoga apa yang telah Bapak-Ibu sampaikan dapat mongfaat bagi kami, bagi masyarakat kami, dan dapat kami praktekan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak-Ibu yang telah menyampaikan sosialisasi mendapatkan balasan dari Allah SWT. Demikian yang dapat kami sampaikan, wabillahi taufiq wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!